Transparansi anggaran kepada publik tidak hanya dilakukan pemerintah Kabupaten Moro Jambi, namun setiap pemerintahan desa juga diwajibkan menerapkan transparansi publik tersebut dengan cara memasang anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan adanya transparansi, setiap masyarakat bisa mengetahui dan ikut mengawasi penggunaan dana desa. Kepala Bidang Pemerintahan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Diki mengatakan, untuk Kabupaten Moro Jambi dari 150 desa, sekitar 65 desa sudah melakukan transparansi APA BDES. Setiap pemerintah desa diwajibkan menempelkan penggunaan dana desa di lokasi strategis yang bisa dilihat warga. Seperti yang dilakukan pihak desa Berembang Kecamatan Sekernan, yang telah menempelkan penggunaan dana desa melalui baliho besar di halaman balai desa. Hal ini agar masyarakat mengetahui pembangunan di desa tersebut. Masyarakat juga bisa mengawasi penggunaan dana desa. Bagaimana untuk kita sebagai sekresi berembangnya? Sesuai dengan anjuran pemerintah, tingkat ketransparansi yang itu perlu diwujudkan di tengah masyarakat. Jadi maka dari itu, disamping hasil itu tertera di dalam musyawara desa, masyarakat ini juga perlu tahu bahwa dalam APBDS itu ada beberapa item kegiatan. Ada kegiatan melalui balai desa, bidang penggunaan, bidang pemberdayaan, dan bidang lainnya. Kan ada tiga, kalau menurut demanan undang-undang, kan ada lima, ada bidang, satu lagi bidang tak terduga. Tapi karena daerah kita ini tidak termasuk daerah rawan, bencana, jadi kita terfokus kepada empat bidang yang lain.